Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Halo cuy, balik lagi dengan gue di channel JF Gaming ya cuy ya. Oke cuy, sebelum bermain game Wesleyan, gue pengen ya, pengen ngejawab-ngejawab dulu komentar-komentar kalian nih cuy ya. Jadi gue sudah buka Youtube dan kita masuk ke bagian komentar nih cuy. Ada yang barusan komen, record bang. Oke, ini kita mau record cuy ya. Lalu ada yang komen semangat abangku. Oke, thank you. Lalu untuk daging empuk tinggal bunuh babi hutan level 75. Nah, ini cuy, untuk gue baru mau jelaskan sih di video gue yang sekarang ini, tapi kebetulan sudah ada yang komen juga. Untuk itu kalian bunuh babi hutan di bagian selatan sih ya. Gue udah ada sering jumpa babi hutan, tapi satu mapnya itu cuma ada satu atau dua ekor cuy ya. Itu dia akan mengeluarkan daging tier 4. Yang di video gue sebelumnya, jika kalian nonton sampai habis, gue menjelaskan bahwasannya susah mendapatkan daging tier 4 gitu ya. Jadi, jika kalian bunuh babi, eh jika kalian jumpa babi, kalian bunuh lah ya. Untuk bisa mendapatkan daging tier 4. Itu pasti dapat sih biasanya. Oke, kita lanjut. Bang, kandang merpati dibuatnya di mana ya? Nah, ini pasti pemain baru sih ini cuy ya. Dia mengatakan kandang merpati buatnya di mana? Nah, itu kandang merpati itu kalau kalian baru main, tentu di markas kalian itu ada meja yang rusak cuy. Nah, meja yang rusak itu, kalian klik aja. Itu kandang merpati cuy ya, tinggal kalian perbaiki saja. Oke, tinggal diperbaiki. Tidak usah dicek di menu pembangunan, dia langsung ada di markas kalian. Tinggal kalian klik meja-nya, baru kalian perbaiki. Itu kandang merpati cuy ya. Oke, kita lanjut. Ini ada komen juga, record bang. Oke, kita bakal record ini ya. Terus, bang tolong dilamporin bang. Sumpah gue level nggak sanggup. Ini gimana ceritanya dia nggak sanggup mengerjain misi berhenti darurat sama yang lain. Nah, disini dia sampai menjelaskan ya cuy ya. Dia galau banget. Ini gue tengok, dia bakal menjelaskan senjata musuh makin kuat, darah makin boros. Jirah level 4 sama senjata level 4 nggak guna. Pengisian darah lambat. Oke, itu senjata musuh makin kuat itu ya memang ya. Senjata musuh di make-nya makin kuat ya cuy ya dibanding update sebelumnya. Tapi kuat-kuat banget nggak juga sih ya menurut gue ya. Lalu darah makin boros. Darah makin boros tentu karena di make musuh makin kuat. Kalau armor kalian tidak nambah ya darahnya makin boros coy. Jirah level 4 sama senjata level 4 nggak guna. Nah, ya itulah ya. Kalian masih berusaha harus bermain untuk mendapatkan jirah level 5 coy. Tier 5 ya. Dan senjata juga. Pengisian darah lambat. Untuk pengisian darah lambat itu kan memang dari update sebelumnya itu sudah lambat cuy ya. Nggak instant. Tapi jangan pada saat kalian haus ya. Pada saat kalian haus itu pengisiannya lebih lambat lagi ya. Berkurang 50% cuy. Kalau seperti ini gue sebenarnya nggak bisa lapor cuy. Kalian bisa lapor sendiri nanti dari dalam gamenya. Nanti gue jelaskan ke kalian cara lapornya. Harus kalian udah tau sih ya cara ngelapor. Oke, kita lanjut lagi disini bagi tips bang cara mendapatkan gula. Bang bagi tips cara mendapatkan gula buat kuda yang banyak. Biar nggak terlalu sering main ke kota sama ngarai. Ujian bang ya. Semoga aja dijawab. Hehehe. Oke, disini gue bakal jawab. Untuk mendapatkan kuda. Ya tentu ke ngarai. Mendapatkan kuda, sorry. Mendapatkan gula. Tentu ke ngarai. Atau kalian beli. Disini bang cara tips mendapatkan gula. Buat kuda yang banyak. Untuk cara paling gampang itu beli cuy. Cara paling gampang itu beli ya. Beli disini kalian bisa lihat di video gue langsung. Ini gue tunjukin videonya langsung. Cara mendapatkan gula ya. Makanya kalian jangan lewat-lewati video-video gue cuy ya. Disini gue sudah pernah ngarai video untuk mendapatkan gula ya. Disini dia mana ya. Kita cek dulu. Nah ini cuy. Lokasi sugar. Rata lokasi gula ya. Disini lokasi gula untuk makanan kuda. Ini kalian klik lah. Nonton disini ya cuy ya. Jadi solusinya ada disini ya. Tinggal di nonton saja cuy. Oke cuy. Kita bakal lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa muka tak ada? Dan kenapa grafik low? Oke untuk muka memang gue lagi gak bisa nge-post. Karena gue main di handphone cuy ya. Gue gak nge-record di komputer. Jadi tidak ada muka ya. Karena gue lagi tidak bisa bermain di komputer cuy ya. Lalu untuk kenapa grafik low? Karena gue takut. Karena kalian harusnya udah tau. Masalah gamenya sering keluar sendiri. Jadi kemarin gue sempat kasih low. Nanti kita coba tinggikan lagi. Karena biasanya sih gue tinggikan. Cuma karena sering-sering DC atau keluar sendiri. Jadi gue coba untuk buat ke low ya. Lalu bang buat konten kemkultus update terbaru. Sulit sekarang. Oke ini sekarang ini gue bakal ini. Video kali ini gue bakal langsung ke kemkultus ya cuy ya. Katanya sudah sangat sulit. Jadi gue bawa bahan sesuai seperti yang update sebelumnya sih. Jadi gue pengen buktikan apakah semakin sulit atau tidak ya. Oke sepertinya itu aja penjelasan kita untuk komen-komen. Ini kita bakal lanjut ke gamenya aja cuy. Check it out. Oke cuy disini gue bisa lihat ya. Disini gue sudah masuk ke dalam game. Dan ya disini gue lagi jalan kaki ke kemkultus. Karena kita sudah masuk ke dalam game. Jadi gue bakal langsung lari aja cuy ya. Ini gue mau bawa perlengkapan yang cukup. Ya seperti biasa sih ya. Seperti update yang lama. Cuma bedanya tidak ada makanan. Disini gue bawa makanan. 2 set. Ya 2 makanan 1 minum 2 set lah ya. Karena bisa makan langsung 2 makanan 1 minum. 2 set kenapa? Karena kita bunuh 3 boss disini. Jadi cukup lama waktunya. Jadi gue bawa 2 set makanan. Ya gue kira sih bisa sejam ya. Mungkin lebih 30. Kita pasti lebih dari 30 menit untuk membunuh semua mereka ya. Tapi gue mau bawa bahan baju dan senjata. Sesuai dengan updatean gue sebelumnya. Jika musuhnya semakin kuat mungkin bisa jadi baju gue lebih boros ya. Dari updatean kemarin. Jika kalian nonton updatean kemarin pada saat gue bermain di camp kultus. Kita hanya butuh 2 set baju cuy ya. Jadi gue pengen buktikan lagi atau pengen tunjukin ke kalian apakah kita butuh set baju lebih atau sama saja. Karena daya tahan disini juga sudah di update kita. Daya tahannya sudah cukup banyak ya disini cuy ya. Jadi kita akan langsung aja masuk ke dalam camp kultus ya coy ya. Oke disini kita sudah masuk ke dalam camp kultus cuy. Disini gue belum makan apa-apa. Karena disini juga tidak ada cuaca panas. Jadi aman-aman saja lah ya. Kita bakal makan setelah masuk ke jumpa marka. Tidak usah. Disini kita masuk ke dalam camp kultus. Oke disini gue bakal bunuh mereka semua dulu. Bisa lewat sini. Oke lewati aja yang ini. Kita masuk ke selanjutnya coy. Gue bawa hewan yang langka ya. Disini gue dapat hewan langka. Tier 3 level 6-2. Gue sengaja bawa ini. Gue gak bawa husky. Karena gue memang mau naikin levelnya sampai max dulu ya cuy ya. Biar kita store dia dengan poin tertinggi. Oke cuy disini musuhnya sudah mati semua. Kita bakal cek paket pertama kita. Gue lupa bawa obor. Harusnya ada nih. Sini ada obor. Gue lupa bawa obor coy ya. Lalu disini kita dapat minuman tier 3. Oh iya cuy. Gue juga kaget. Ini satu hal yang gue kaget. Barusan tadi gue main. Gue kaget. Ternyata apa namanya. Blueberry jadi barang langka cuy ya. Blueberry harusnya barang biasa saja. Tapi disini dia jadi barang langka cuy. Disini kalian lihat blueberry. Nah ini blueberry. Jadi barang langka tier 3 cuy ya. Dulu ini blueberry. Bakal sering kalian dapat kalau baru mainnya cuy ya. Barang yang tidak guna. Sekarang gue kumpulin blueberry coy. Karena rata-rata butuh blueberry coy. Disini kalian lihat. Disini butuh 5. Disini butuh 7. Cukup banyak butuh blueberry coy. Jadi kalau gue lagi farming di selatan. Biasa gue ambil blueberry nya cuy ya. Jadi info juga ke kalian. Karena gue juga baru sadar ya. Blueberry sudah langka sekarang coy. Oke. Kita ini kita simpan aja. Kita belum pakai. Oke cuy. Kita lanjut. Ke bagian atas dulu lah ya. Oke langsung aja kita lanjut ke bagian atas. Oke cuy. Kita sudah masuk ke dalam gamenya. Disini gue mau makan sebenarnya. Tapi nantinya jumpa bosanya. Gue takutnya gak cukup. Waktunya coy. Cuma 2 set. Ini kalau kita masuk rumput. Ada orang gak ya? Kalau kalian mau ngumpet sih. Kita pakai baju. Baju. Empat ya. Yang ada. Tanda siluman. Di bajunya. Itu bisa ngumpet-ngumpet coy. Tapi disini gue gak pakai. Gue males. Bawa baju lebih. Disini gue. Slot gue lumayan banyak. Untuk nyimpan barang. Nanti kalau kita bawa baju lebih lagi. Kebanyakan cuy bajunya jadinya ya. Slot kita jadi berlebih. Nah kalian lihat cuy. Disini darah gue sudah lumayan habis setengah ya. Memang boros. Kalau kita darah gue suy. Ini bakal ditembak. Sakit banget cuy. Gue langsung makan darah ya. Cuma lawan anggota gini doang coy. Kayaknya dulu gak segini lah ya. Oke. Baju kita masih tahan. Beda banget sih memang cuy. Ini makin susah memang. Dimengar musuhnya makin meningkatnya. Lumayan pesat ya. Ini pas gue itu darah kita habisnya terasa coy. Kalian perhatikan darah gue itu. Habisnya terasa juga coy. Kita lihat atas. Ada orang coy. Oke. Kita lawan bos. Oh belum ya. Gue kira sudah lawan bos coy. Kalian tau kenapa gue pake sniper cuy. Sama aja sih. Gue ada hanggun sebenarnya. Hanggun nanti untuk lawan bos utama aja. Alasan gue pake sniper. Karena bahan pembuatannya lebih... Gue lebih banyak daripada hanggun. Nih maksudnya pembuatan. Mana dia ya. Kita cek di meja senjata. Meja senjata mana cok. Nah ini. Kalian lihat disini. Kalau sniper. Dia lebih banyak membutuhkan suku cadang daripada... Paku keling. Suku cadang gue udah kebanyakan sih. 195. Kalau hanggun dia lebih banyak membutuhkan... Paku keling. Paku keling gue gak sebanyak itu. Jadi gue kebanyakan pake sniper. Karena suku cadang gue lagi kebanyakan ya. Daripada paku keling. Oke kita bakar dulu ini. Oke jangan lupa kita harus makan dulu coy ya. Kita makan dulu. Harusnya bisa sih kalau kalian gak makan. Tapi ya darah kalian... Dikit ya jadinya ya. Disini gue kena udah bawa makanan. Jadi kita makan aja cuy ya. Kita makan yang pertama ini. Tier 4. Gue bawa yang... Tier 4 makanan. Disini 30 menit. Darah gue nambah 300. Dan kecepatan attack nambah 10. Disini darah gue tambah 300. Tier 5 biasa ini. Lalu minuman kerusakan hewan peliharaan ya. Jadi di make hewan gue bertambah disini ya. Lalu di make efek sementaranya juga... Darah gue bertambah 300. Di make gue bertambah 75. Jadi kita makan. Nah. Oke. Kita gaskan hewannya lah ya. Eh hewan apa. Bossnya. Kita pake hanggan aja sih ya. Nah gaskan. Kecok kode-kode ini anjing. Nyamuknya masih ada jancok. Wih hewan gue tewas. Hewan gue tewas lagi jancok. Sakit ya bosnya ya. Hewan gue cepet amat matinya. Wih hewan cok. Makin sakit cok. Sumpah cok. Ini makin sakit cok. Memang. Gak salah kok komen cok. Makin sakit ini cok. Kayaknya dulu update-an dulu. Kalian bandingkan aja cok. Dengan update-an yang dulu ya. Yang pada saat gue dirawa. Hewan gue gak secepat itu matinya cok. Jauh lebih sakit sini memang ya. Sungguh terlalu ya. Gue udah pake 5 darah disini ya. Apakah. Darah kita cukup. Gue cuma bawa 5. 20 coy. Semoga cukup lah ya. Gue kaget juga nyata ya. Sakit banget cok. Oke yang kita gas yang buah ya sekarang. Semoga kita selamat ya. Ini sakit banget coy musuhnya coy. Jika kalian kurang kuat ini. Gak bisa ini cuy ya. Jika perlengkapan kalian. Kurang kuat. Bisa cepet mati kalian cok. Oke kita. Oke cukup lah ya ini. Kita simpan ini aja. Oke kita lanjut. Ke buaya coy. Ini ke buaya kita langsung. Untuk hewan gue udah level max harusnya udah ya. Oke kita ke buaya. Oke. Sini kita pake sniper aja. Ini bisa lewat sih. Ini bisa lewat sih. Biasanya gue lewat sih aja tuh. Nah ini jangan pernah kalian pelihara coy. Kita lewati aja. Karena kita mau masuk ke sepatu aja. Nah kita mau masuk semaksimanya ada buaya ya. Jadi kalau kalian pilih harap tadi itu. Buayanya bakal nyerang coy. Jadi kita biarkan aja. Gak usah pilihara. Kita lewat pojok-pojok. Ini lewat juga harusnya. Kita lewat pojok lagi yang ini. Oke harusnya aman coy ya. Tapi gue pernah ketahuan disini. Disini gue pernah ketahuan kemarin coy. Oke aman ya. Oke disini sudah aman sih. Tapi gue bisa pelihara hewan sih disini ya. Gak usah lah ya. Mau pelihara gak ya. Kalau pelihara gue tinggal dibunuh orang ini sih. Kita bisa pelihara buaya sih cok. Pelihara hewan. Nah ini buaya. Nah udah yuk. Udah yuk 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 yuk. Nah dapat kita buaya satu ekor. Kita ganti handgun. Shotgun. Dan. Dan apa. Hewanku nanti mati lagi cok. Oke nantilah ya handgun dulu aja. Nanti shotgun pada saat dia dulu aja di gue aja. Oke. Oke kita ganti. New. Hewanku. Hewanku nanti. Seempat itu mixed maket. Sumpung gue gak mati. Musum gue gak mati. Tunggu kendaraan Ini kulit gue udah kebanyakan Gak tau gue untuk apa kulitnya Daging kita butuh Oke dan baju kita ya sudah habis ya Baju kita sudah habis Setengah lewat ya Untuk baju sama sih takarannya Kita nanti lawan boss Kita pakai baju yang masih cool Jadi tetap 2 set baju Sama seperti ricok kita yang lama Cuma ya kalian Sepertinya butuh banyak darah bawah ya Sinjar gue saya sebelah Di update sebelumnya Sebelum update terbaru ini Karena gue tidak habis begitu banyak Oke Kita dapatnya sedikit banget sih Ini doang Oke kita akan langsung lawan bossnya Kita percepat aja Disini gue masih ada waktu sih Udah Udah Kayaknya gue gak perlu makan lagi Oke kita langsung cabut Lawan boss utama Oke sebelum kita gaskan Kita simpan barang dulu Seperti biasanya Simpan dulu sebelum Penuh ya Kita simpan dulu semuanya Oke Udah lah ya ini aja Gak ada yang Oh baju co Hampir lupa gue bawa baju anjir Nah gue suka susun gini Lalu kita simpan Ini Oh iya Gue juga mau jelaskan ke kalian cu Yang hampir gue lupa cu Ini daging Kalian kan dulu Sebelum update ini Banyak ngeluh Bahwasannya Hewan kalian itu Lapar ya Darah penuh Tapi dia sudah pingsan Disini kebetulan gue gak bisa tunjukin Karena ya Makanannya di kandang itu Masih banyak ya Kalian lihat nih Nah kandang peliharaan Disini selera makannya Masih ada 12 jam Jadi kalau selera makan itu habis Dia bakal kelaparan Walaupun darah penuh Dia bakal lemas Ya tidak bisa bantu kalian Jadi solusinya sekarang Sudah ada cuy Kalian bisa lihat Ini gue tunjukin langsung Dari macam-macam dagingnya Disini kita tunjukin Nah Disini kalian lihat cuy Nah disini Kalau kalian beri makan anjing Daging ini Pemulihan peliharaan Nambah 2 Rasa kenyang Nambah 2 Disini dia nambah darahnya 2 Dan rasanya kenyangnya 2 Jadi Dia bisa Farming atau bantu kalian lagi Jadi kalau misalkan Kalian ada kendala Tiba-tiba Udah sampai Tempat farming Tau-taunya Hewan kalian Kelaparan Darahnya masih full Kalian bisa Farming Daging dulu ya Bunuh hewan-hewan dulu Untuk farming daging Karena lumayan cuy ya Dia bakal mengisi Rasa kenyang Hewan kalian Rasa kenyang hewan ya Bukan rasa kenyang kalian Kalian perhatikan Gambar rasa kenyang itu Ada gambar Gambar lambung Sama Kaki anjing ya Ya itu artinya Lambung hewan ya cuy ya Untuk daging eksotis itu Nambah 30 Filet nambah 25 Dan seterusnya cuy ya Jadi kalau kalian farming Keselatan Karena gue sering juga Kejadian Dulu ya Sekarang gak pernah sih Tiba-tiba Hewan kita Kelaparan ya Atau habis masa Makanannya Yang gue sering sih Tiba-tiba hewannya mati coy Bukan mati sih Darahnya habis Karena gue kan sering Bawa hewan level 1 ya Hewan level 1 Untuk gue naikin level Taunya pada saat Gue bawa Dan gue mau bunuh bandit Hewan gue mati Dalam 1 hit gitu ya Jadi Gak bisa ngapa-ngapain lagi Gitu ya Jadi solusinya sekarang Sudah ada cuy Jadi kita gak usah khawatir lagi ya Kalian tinggal cari daging Dan beri dia makan dong Selesai deh Gitu saja coy Oke kita akan langsung lanjut aja ya Jadi kalian yang kurang ngerti penjelasan gue barusan Bisa Gue juga baru tau Youtube gue coy ya Gue kemarin gak terlalu perhatiin ya Semenjak ada yang komen Jadi gue baca Disini kalian terlihat Nah Rasa kenyang ya Jadi gue baca Ternyata Sudah ada penjelasannya Gue kemarin Tidak terlalu marah hati Gitu ya Gitu lah yang ditukul ya Nara gue Udah mau habis ya Jadi kita bakal Etap mundur Soalnya dia penembak Itu wajud kita masih tahan kok Kita lanjut aja Kita masuk semak-semak Terlalu masuk Jangan ke semak-semak ya Kamu Malah di semak-semak Tau kita-kita lewatnya sini Nah Kalian tadi maunya lewat sini Malah lewat sini Malah mereka Mereka rumpuli semak-semak Itu kan Masih Baju masih cukup lah ya Kita lawan boss Baru ganti baju aja Ini jagungi Kalau dapat Dia bisa dimakan Pakan dan pemulihan darah 5 Kita makan aja Oke Ini udah lewat Bukan ya Kita pilih arah lewat Di buah-buah Di sana ada buahnya besar Nah di sana ada buahnya juga Kita ambil penyara besar Yang besar dengan pentingnya Kita pilih ini Oke kita pakai handgun Lalu darah hewan Ganti baju Nah Oke Sudah oke semua Untuk makanan Makan gak ya Makan aja lah ya Karena nanti tas gue penuh ini Gue makan aja lah ya Karena untuk mengambil efek permanen juga lah Makan aja semuanya Nah dia berubah jadinya Jadi itu Nanti gue bawa pulang Bawa pulang barangnya Overdosis cok Oke kita gaskan Gak ada bicara Langsung mundur Biar dia yang sumperin kalian Jangan kalian yang sumperin dia Dia ada sniper di belakangnya Oke lari Oke Cuma sekali doang ya, dia ngelempar-ngelempar bom itu Oke, udah gitu aja sih, dan tas kita, eh, baju kita masih banyak ya 4 ribu, kita habisnya 2 ribu, kita habisnya berapa ini? 4 ribuan ya, kita habisnya ya Kita habisnya 4 ribu, 4 ribu berapa ini? Sepertinya cukup kalau kita masih pakai ini doang sih Satu baju aja cukup, seharusnya punya gue tadi itu Cuma was-was juga ya Oke tuh, jadi seperti ini aja lah peperangan kita di camp kulkus ya Menurut gue ini masih sanggup lah ya, gue masih sanggup banget Walaupun memang di make-nya terasa banget Di make yang terasa menurut gue itu boss pertama sih ya Dibanding boss kedua dan terakhirnya ya Boss pertama itu nggak ngotak di make-nya tadi, cok Nah, kita dapat apa ini? Allah Untuk 2 kali barang produksi doang Langka sih, gue nggak ada yaudahlah ya Kita dapat disini 2 bungkusan kopi, lumayan cok Dan 5 saus pedas, jadi ya Kalau kalian sering buat makanan, kita wajib sering ke camp kultus ya Untuk mendapatkan barang langka ini, coy Dan disini juga ada cemilan manis kuda Kita ambil semua Jadi sekian lah pertarungan kita di camp kultus Kalian bisa lihat disini pakaian gue Cukup bawa 2 baju set aja 2 set baju Dan ya disini gue perlengkapan gue Disini level 12, 9, 10, dan 13 Untuk senjata gue bawa 3 set Shotgun gue jarang pake sih tadi ya Harusnya bawa Udah lah ya 3 set Terserah kalian lah ya, cuy ya Intinya punya gue seperti ini Disini gue makan tier 5, tier 5, dan tier 5 kopi Ini kopi ini dia udah beda bahannya, coy Dia nggak pake kopi yang lama lagi ya Kopi yang lama itu nggak bisa dipake lagi, coy Nggak bisa buat kopi ini lagi, udah beda dia Sepertiin aja video kita Oh iya, gue lupa, coy Tadi gue mau naikkan grafik ya Nah, ini sedang Nah Kok nggak ada tinggi, coy Grafik rendah Gue lupa naikin grafik tadi, coy, coy Udah lah ya Sedikit jelek tadi ya, jadinya ya Alamak Lalu kesini apa namanya Kalau kalian yang tadi mau Kirim dukungan atau laporan Bisa langsung klik bagian settingan Lalu masuk ke bagian dukungan, coy Nah, disini kalian tinggal Nah, ini dia Kalian tinggal Masukkan email Masukin topik dan penjelasan kalian Tapi dalam bahasa Inggris, coy ya Jangan bahasa Indonesia, kalian taruh, coy Nah, gitu aja ya Oke Seperti itu aja penjelasan kita kali ini Dan war War alias Game Kultus Gue setelah ini mau ke Labuhan Rawa Untuk bekerjakan misi Satu misi lagi Untuk di Bikin Rawa, coy Jadi sekian aja video kita Karena sudah terlalu panjang, coy ya Terima kasih udah menonton Dan terima kasih yang sudah komen Kalian tinggal komen lagi Kita mau ngapain aja Kalian komen aja, coy ya Nanti bakal gue jawab lagi Seperti di video awalnya Oke, coy Sampai jumpa di next video Jangan lupa di like dulu Comment, share Dan subscribe juga, coy Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax